Intro Pelaksana tugas Bupati Labuan Batuan di Suhaimidali Munte dalam arahannya pada acara kunjungan tim Sapadirama dan Pemkap Labuan Batu ke wilayah Kecamatan Rantau Selatan yang dilaksanakan di Masjid Raya Al-Ikhlas Ujung Bandar Rantau Penapat Jumat 17 Mei 2019 malam yang diawali dengan sholat isa, tarawih, dan witir berjamaah mengatakan bahwa walaupun dalam keadaan berpuasa tapi semangat dalam beribadah akan terus kita tingkatkan dalam kesempatan itu Andi Suhaimi menghimbau agar bersama-sama terus meningkatkan ibadah puasa kepada Allah SWT dan menjadikan puasa ini puasa yang terbaik dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini Bapak-Bapak hanya dapat terbanyak walaupun tidak terpotong seserius Bapak-Bapak hanya dapat terbanyak walaupun tidak 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 terb Tapi hari ini saya menginginkan waktu untuk bisa ditemukan untuk kemulauan sedikit Itu makanya hari ini saya berkumpul di sini, semua kecamatan seperti ini saya berkata Apa yang terdiri dari uang sebanyak tahun kembang Dan saya bisa sampaikan kaca digital dan Apa yang belum disampaikan kaca digital dan kaca digital Dispensi dan kaca digital itu belum ada bapak Berarti diambil berikan perusahaan masing-masing di sesudah dibuat Ya, pada jaringan digitalnya, pada jaringan digitalnya bersama tahun kekuanya Betul engkau, tapi kalau engkau engkau bintang sama kaca-kaca Ini adalah keselesaian yang saya diinginkan 1.699 Dan dengan perusahaan ini mendapatkan kemulauan tersebut yang lebih Buat kepala, kepala nyatit itu mendapatkan 300 ribu Itu juga kemulauan KPPD Saya hanya diberikan suatu kebaikan untuk menyampaikan Acara Sapari Ramadan yang turut dihadiri Sekdakap Ahmad Muplih Ketua Mui Labuan Batu Asisten, Staf Ahli dan sejumlah Kepala OPD Serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuan Batu Haji Rosmani Darhasibuan Andi Soemi ini Dihiasi dengan pemberian bantuan uang tunai Kepada tujuh masjid dan dua musola Masing-masing menerima bantuan sebesar 8 juta rupiah Ditambah dengan jam digital, dispenser, Al-Quran Dan berbagai jenis buku kisah agama, kutbah, jumat, dan surah yasin Kemudian pimpinan PT Bank Sumut Cabang Rantau Perapat Haji Sujain Di dalam kesempatan itu menyerahkan bantuan Berupa satu buah pakum cleaner kepada Ketua Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Ikhlas Ujung Bandar Rantau Perapat Haji Hoirul Dari Munte Untuk dimanfaatkan membersihkan hambal, sajadah masjid Dan di saat yang sama juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuan Batu Haji Rosmani Darhasibuan Atas nama Pemkap Labuan Batu menyerahkan bantuan Atau santunan kepada 226 orang anak yatim piatu Di wilayah Kecamatan Rantau Selatan Yang diserahkan secara simbolis kepada 12 orang anak yatim Sebelumnya Ketua BKM Masjid Raya Al-Ikhlas Ujung Bandar Rantau Perapat Haji Hoirul Dari Munte dan Cama Rantau Selatan Marsono Esos dalam sambutannya senada mengucapkan selamat datang Dan terima kasih kepada pelaksana tugas Bupati Labuan Batu Beserta rombongan Tim Sapari Ramadan Pemkap Labuan Batu Yang telah mengunjungi Kecamatan Rantau Selatan Dan Masjid Raya Al-Ikhlas untuk bersilaturahmi Dengan jemaah dan masyarakat di daerah ini Sekaligus memberikan bantuan dan sentunan Alhamdulillah 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 Ya Allah berkaitan kami kepada bantuan dan sehapai Dan sehapai kata kami kepada bantuan dan bantuan Alhamdulillah Alhamdulillah Baiklah sedangkan sesarakan dan bantuan Yang tak sehapai kepada bantuan dan bantuan Olehkah berkaitan jadikanlah Allah berkaitan ini Menjadi tempatnya yang baik Tak tahu Tahu berkaitan sampai apa Olehkah berkaitan Saya sering tanya mereka Gunakan komodok ini menjadi komodok yang terakhir bagi kita Kenapa? Kalau sudah kita beri keyakitan Kita buat komitmen Bahwa soalnya komodok ini komodok terakhir Berkaitan kita akan mengisirkan dengan berbagi macam-berbagi Yang berkualitas dan berkualitas Menerbaik Terima kasih